Intro Salam, pemirsa KompasTV dimanapun berada. Saya, sebelum kita masuk pada hari yang baru di pagi ini, sungguh luar biasa kalau kita boleh mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Saya mengundang kita untuk berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan melalui perlindungan yang nyata atas hidup kami sepanjang malam. Tuhan pelihara dan jagai kami hingga pagi ini kami terbangun dengan kekuatan kesehatan baru. Semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya semua boleh berjalan dalam perlindungan berkat Tuhan dan hidup kami berpadanan dengan isi hatimu. Terima kasih Bapak, firman Tuhan yang kami akan dengar bersama engkau berkati menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Baik, pemirsa terkasih dalam Tuhan, kita dalam era terakhir ini kita sedang masuk pada dunia yang penuh dengan perubahan. Dalam segala percepatannya, kita menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi dengan kecepatan yang kadang-kadang kita pun kesulitan untuk mengikutinya. Tetapi setiap kita sebagai orang percaya, tentu kita terpanggil sebagai garam dan terang dunia. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kita harus memilih untuk berdiri kokoh dalam kehidupan kita seperti panggilan Tuhan atas kita. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan renungan dengan berjudul It's Time to Change. Seorang yang berani berubah ke arah yang lebih baik adalah seorang yang akan bisa eksis kehidupannya di tengah segala keadaan. Kita akan membaca dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, disana dikatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, satu-satunya cara bagi kita untuk bisa menjadi agen perubahan di dunia di mana kita hidup hari ini adalah berubahnya itu harus mulai dari kita. Kita harus belajar menjadi berubah, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menjadi alat untuk mengubah dunia di sekitar kita. Ada beberapa hal yang menjadi aspek yang harus berubah dalam hidup kita. Dalam ayat yang baru saja kita baca ini, yang pertama itu adalah Anda dan saya harus berani merubah kebiasaannya. Saudara, kebiasaan yang harus kita bangun adalah kebiasaan hidup yang baru, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Dalam ayat ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, memang ini seperti sesuatu yang bertentangan sifatnya. Karena kenyataannya kita tinggal di dunia ini, kita hidup di dunia ini, kita secara alamiya harus hidup dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Kita sudah terbiasa dengan pola-pola yang berlaku di dunia ini. Lalu kemudian bagaimana mungkin kita hari ini mendengar firman Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bukan perkara mudah karena mengubah sebuah kebiasaan itu butuh. Butuh perjuangan yang hebat. Tetapi, ini adalah teguran keras yang menolong kita untuk tidak boleh hidup dalam keserupaan dengan dunia ini. Dalam teks Yunani dikatakan, Susematizo itu artinya berpakaian seperti, berdan dan seperti, menyesuaikan diri dengan sebuah bentuk. Artinya, Anda dan saya tidak boleh mendadani hidupnya dengan gaya hidup di dunia ini. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata confirm, and be not confirmed to this world. Artinya itu jangan mencocokkan diri dengan keadaan dunia ini. Tidak boleh kompromi. Sudara dan saya harus tetap berani berdiri di atas kebenaran. Kata dunia di sini berbicara soal karakter dan moral. Jadi, kalau kemudian firman Tuhan berkata, Janganlah kamu serupa seperti dunia ini, artinya karakter dan moral. Yang menyimpang dari keinginan Tuhan. Di dunia ini kita tidak boleh terhisap di dalamnya. Jadi, intinya adalah kita tidak boleh tenggelam dalam gaya hidup dunia yang dikonotasikan dengan gaya hidup yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Seperti keadaan bangsa Roma, kota Roma pada saat itu identik dengan kekerasan. Kemudian karakter mereka itu bejat. Identik dengan pestapora, lain-lain. Menghalalkan segala cara untuk kehidupannya. Hidup dalam ketidakadilan. Sudara dan saya, ini adalah bagian-bagian yang Tuhan inginkan supaya umat Tuhan tidak menjadi serupa dengan karakter-karakter yang sedemikian. Jadi, sudara terkasih dalam Tuhan, intinya adalah kita harus berbeda. Sudara dalam perjalanan, hidup setiap hari, kita harus berbeda. Orang harus melihat ada nilai kerajaan Allah dalam hidup sudara dan saya. Maka saya percaya ketika engkau hidup dalam kerajaan Allah, maka Tuhan yang adalah kebenaran itu akan berpihak dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua yang harus berubah dalam hidup sudara dan saya adalah kita harus merubah pola berpikir kita. Kita harus merubah perspektif kita. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ini dikatakan, Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Umat Tuhan harus hidup dalam pikiran yang sudah diubahkan. Pikiran kita harus tidak seperti dulu lagi. Jangan berkata seperti sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Tapi engkau harus berani berkata, aku bukan yang dulu lagi. Dalam bahasa Inggris ayat ini ditulis begini, Be transformed by the renewing of your mind. Jadi, biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Mengapa perubahan itu harus dimulai dari pikiran? Karena sudara tahu bahwa pikiran itu adalah kekuatan kehidupan seseorang. Pikiran sudara dan saya itu adalah mesin yang sangat menentukan hidup Anda dan saya. Sebab segala sesuatu yang engkau pikirkan itu, Itu akan diwujud nyatakan dalam perbuatan. Apa yang hari ini kita lihat dalam perkembangan dunia, Semua berubah itu karena pikiran. Sudara boleh melihat perubahan-perubahan dalam area teknologi. Kita boleh lihat smartphone yang terus berkembang, Teknologi yang terus berkembang, Dalam percepatan yang begitu luar biasa. Ini semua berubah itu karena hasil pikiran. Jadi, itu sebabnya kita harus menjaga pikiran kita ini, Supaya pikiran kita ini betul-betul ada dalam naungan daripada pikiran Kristus, Seperti yang ada dalam kebenaran. Cara berpikir di masa lalu itu harus diubah dengan cara yang baru. Kalau dulu-dulu Anda dan saya itu pikirannya itu penuh dengan ketakutan, Pikirannya dikuasai oleh pesimis, Kemudian Anda dan saya pikirannya itu dikuasai oleh hal-hal yang bersifat gelap, Segala macam, Ini harus ditinggalkan, Dia harus dirubah dengan cara berpikir yang baru. Cara berpikir seperti yang Kristus inginkan. Sebab banyak orang kalah Bapak Ibu Sudara itu, Itu mulai dari pikiran. Kita harus ingat bahwa strategi Iblis mengalahkan hidup manusia itu, Yang diserang itu adalah pikiran. Kenapa? Kalau pikiran kita sudah rusak, Maka akan rusaklah hidup kita. Itu sebabnya menarik dalam firman Tuhan ini, Berubahlah itu menggunakan kata metamorfos. Pasti Anda masih ingat pelajaran di sekolah, Soal-soal tentang metamorfosis. Perubahan dari ulat, Lalu kemudian berubah ke pompong, Kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah kata berubah itulah yang digunakan oleh Alkitab untuk menolong kita, Perubahan berpikir seperti apa yang harus kita bangun. Perubahan pada tingkat yang lebih baik, Perubahan pada tingkat yang lebih sempurna, Seperti ulat yang sebelumnya tidak bisa berbuat banyak, Menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang. Kenapa saudara ini penting? Karena kenapa? Karena engkau berubah, pikiranmu berubah, Maka hidupmu akan berubah. Jadi ini perubahan yang tidak boleh setengah-setengah, Yang firman Tuhan maksudkan ini adalah perubahan yang bersifat komplit, Bersifat lengkap. Pemikiran-pemikiran yang melemahkan hidup kita itu harus ditinggalkan. Pemikiran kita harus ditaruh di bawah pemikiran Kristus. Itu sebabnya Anda dan saya tidak boleh melewati satu hari kalau tidak bersama dengan firman Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh melewati satu hari kalau tidak membaca firman Tuhan. Sebab dengan demikian, Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan hari-hari kita, Saya yakin perubahan pikiran itu terjadi, Maka pertobatan juga akan terjadi. Kata metamorfos dalam bahasa Yunaninya, Saudara itu menggunakan bentuk pasif. Artinya, Pemikiran yang telah diubahkan akan mampu mengubah kehidupan seseorang. Hari ini, Saudara terkasih, Saya tidak mengerti apa yang sedang menguasai pemikiran Anda hari-hari ini, Tetapi, saya percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, Beranilah mengambil keputusan untuk berkata kepada Tuhan-Tuhan, Ini hidupku, Taklukanlah segala pemikiran di bawah, Pemikiran Kristus yang memikirkan hal-hal yang baik, Hal-hal yang mulia, Hal-hal yang kudus, Maka saya yakin, Sikap kita, perilaku hidup kita, Itu akan menunjukkan nilai-nilai mulia setiap harinya. Ya, puji Tuhan, Pemirsa Kompas TV yang terkasih di dalam Tuhan, Betapa indahnya ketika kita masuk dalam perjalanan perubahan yang baru. Hari ini ambil keputusan untuk berubah. Kebiasaan yang baru dibangun, Cara berpikir yang baru dibangun, Dan ujung dari semuanya itu, Maka kita akan hidup dalam keinginan yang baru. Keinginan dan kehendak kita itu harus sudah masuk pada keinginan dan kehendak Tuhan yang diubahkan oleh Tuhan. Kehendak itu artinya hasrat hidup yang dikendalikan, Tidak lagi dikendalikan oleh keinginan kita, Tetapi dikendalikan oleh keinginan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sedara itu sebabnya, Paulus itu berkata begini, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Artinya apa saudara? Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Sudah mengalami kehidupan yang berbeda, Dan konsekuensinya adalah, Hidup kita sekarang ini bukan maunya kita lagi. Tetapi sudah kepada kemauannya Tuhan. Makanya ada lagunya, Suka-suka-mu Tuhan Suka-suka-mu Tuhan Suka-suka-mu Tuhan Suka-suka-mu Tuhan Jadi saudara keputusan kita untuk ikut Tuhan itu bukan keputusan biasa. Sekaligus kita merelakan hidup kita untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan kita dalam hidup ini, Pilihan yang bukan karena ego kita, Tetapi pilihan yang adalah pilihan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kalimat yang mengatakan sehingga kamu dapat membedakan ini sebenarnya lebih tepat kalau kita artikan sehingga kamu bisa membuktikan atau menyatakan. Jadi orang yang pemikirannya sudah diubahkan, Orang yang sudah baru dalam cara berpikirnya, Untuk keinginannya tidak lagi memilih-milih, Tetapi langsung kehidupannya itu akan bersesuaian dengan kendak Tuhan. Saudara tidak akan ragu lagi untuk hidup dalam kebenaran, Tidak akan ragu lagi untuk memilih hidup dalam apa-apa yang Tuhan inginkan. Jadi kenyataan hidup yang harus kita setujui bahwa hari ini, Kita hidup tidak lagi berdasarkan selera kita, Tapi saudara dan saya hidup berdasarkan seleranya Tuhan, Apa yang Tuhan sampaikan, Apa yang Tuhan inginkan, Kompas hidup kita itu bukan lagi kemauan kita sendiri, Tetapi kompas hidup kita itu adalah kemauannya Tuhan. Jadi saudara dan saya, Kalau kita melihat apa ciri daripada kehidupan yang adalah mengikuti kehendak Allah, Dalam ayat ini dikatakan apa yang baik. Saudara, Orang yang hidup dalam kehendak Allah pasti memilih yang baik. Yang kedua itu adalah yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah dari segala sesuatu yang dikerjakan kita hari ini saudara? Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Lakukanlah segala sesuatu seperti rule yang telah Tuhan tetapkan melalui firmannya. Kalau Anda seorang pengusaha, Berusaha dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara seorang karyawan bekerjalah seperti dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kalau Anda seorang pedagang, Jalanilah usaha dagang saudara itu dengan apa-apa yang berkenan kepada Allah. Jadi yang lebih indah adalah ciri daripada kehidupan dalam kehendak Allah itu diberikan label sempurna. Wow, Sudara memang kita tidak sempurna. Bahkan kita jauh dari sempurna. Tetapi pada saat kita mau hidup dalam apa yang Tuhan tuntunkan melalui firman Tuhan, Kita akan menjadi sempurna olehnya. Jadi saudara, Tekad kita bersama dalam hidup ini, Hidup kita untuk hidup dalam kemauannya Tuhan. Semua aspek hidup kita harus berpadanan dengan kemauan Tuhan. Time to change. Hari ini jangan tunda. Engkau harus berubah. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, Engkau harus berubah, Ambil keputusan berkata, Aku bukan yang dulu lagi. Hidupku tidak akan sama. Keberadaan kita hari ini tidak seperti dulu lagi, Tetapi sudah baru. Dan saudara tahu, Barunya hidup kita adalah dinyatakan melalui perubahan kebiasaan yang baru, Perubahan pola pikir yang baru, Dan perubahan keinginan hidup yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa oleh firman Tuhan, Setiap umatmu diberkati olehnya, Dan mereka ambil keputusan untuk berubah, Yang saya percaya Tuhan akan berkati segala sesuatu yang dikerjakan. Oleh umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.